Intro Halo guys, kembali lagi bersama dengan tutorial muda youtube dan di video hari ini guys kita bakalan belajar bagaimana caranya untuk menggunakan hp atau tablet kalian untuk dijadikan monitor kedua nah jadi guys cerita sedikit aku ini sekarang recording dan biasanya kalau misalnya streaming hanya menggunakan satu monitor aja sedangkan waktu aku di Surabaya aku udah kebiasaan menggunakan dua monitor dan sayangnya waktu aku pindah ke New Zealand disini aku cuma bisa pakai satu monitor aja karena tempat dan lain-lain ya karena masalah lain lah guys ya nah jadi untungnya sekarang ada solusinya untuk menggunakan hp atau tablet untuk dijadikan monitor kedua guys jadi ini biar bisa lebih praktis gak harus beli monitor lagi apalagi kalau misalnya contohnya disini aku ada ipad yang lagi nganggur ya guys yang gak dipakai kalau misalnya aku pakai komputer jadi ini kita bisa gunakan jadi monitor kedua kita nah sebelum kita masuk ke tutorialnya mungkin kalian bingung ya buat kalian yang masih belum familiar dengan dual monitor setup mungkin kalian bingung gunanya itu apa nah nanti aku bakalan tunjukin lagi gunanya itu apa cuman intinya guys kalau misalnya kita punya dua monitor itu kalau misalnya kita lagi kerjain misalnya kita lagi rekam video contohnya di monitor pertama untuk main game sedangkan di monitor kedua itu bisa untuk mengkontrol kita tuh bisa lihat ya saat recording itu kita bisa lihat kira-kira tuh seperti apa jadi kalau misalnya ada kesalahan atau ada yang error itu kita bisa langsung lihat tanpa harus nutup buka gamenya jadi kita bisa lihat langsung di monitor kedua kita nah jadi gimana caranya langsung aja kita bakalan masuk ke videonya let's go nah oke guys kita sekarang udah masuk ke dalam layar monitorku dan disini kita bakalan langsung aja download softwarenya terlebih dahulu semua link yang aku gunakan di video hari ini bahkan ada di deskripsi di bawah jadi kalian gak usah susah-susah cari guys ya nah kabar baiknya software ini tuh free guys ya jadi 100% tanpa biaya jadi ini udah bener-bener mantep banget untuk setup sederhana dual monitor nah oke jadi disini websitenya kalian bisa kalau misalnya mau baca-baca kalian bisa baca sendiri cuman kita bakalan langsung aja download ke proses downloadnya kebetulan aku juga belum download di komputer ini jadi ini kalau gak salah bisa untuk Windows 10 dan Windows 8 aku gak tau apakah bahkan ada versi untuk macOS nah oke kita langsung aja download untuk Windows 10 64 bit karena Windows ku 64 bit kalian harus cek dulu ya punya kalian 64 atau 32 lalu download yang sesuai itu nah kalau misalnya udah kita tinggal cari aja tempat mau kita simpan dimana oke kalau misalnya udah di download tadi cepet banget ya kita tinggal double klik aja preparing to install kita klik next accept next lalu kalian pilih mau di install dimana kalau misalnya udah klik next lalu next 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 install ditunggu aja seharusnya prosesnya cukup cepat ya guys ya oke kalau misalnya udah selesai langsung aja kita pencet finish lalu seharusnya dia bakalan buka langsung ya kita coba lihat ya kita cari aja space desk disini nah ini kita udah hampir selesai jadi ini kita download untuk di mesin utama ya jadi komputer ini bakalan nanti kita share monitornya ke device kita oh iya sebelum kita lanjutin aku cuma mau beritahu kalau misalnya ini tuh bisa untuk android dan apple hp atau tablet dan juga bisa untuk laptop windows ya guys aku kurang tau kalau misalnya macbook cuman ini bisa untuk laptop tablet dan juga android nah oke langsung aja setelah itu guys kita sekarang bakalan pindah ke tablet kita yaitu aku menggunakan ipad kalau misalnya kalian pake hp kalian buka aja di hp nah oke jadi langsung aja kita bakalan buka ipad kita terlebih dahulu nah oke guys kita sekarang udah ada di dalam ipadnya jadi kita sekarang bakalan langsung aja download terlebih dahulu program yang ada di ipad ini nah jadi kalian udah bisa liat ya aku disini udah ada programnya namanya tuh sama space desk ini ada di android di apple store juga ada langsung aja kita klik kita masuk nah setelah kalian download ini guys ya pastikan kalau misalnya koneksi komputer kalian dan juga di tablet kalian atau di hp kalian tuh sama jadi kalau misalnya kalian pake wifi A harus sama yang di tablet dan juga di komputer harus sama-sama wifi A tersebut jadi kalau misalnya beda gak bisa karena dia nih menggunakan wireless gitu guys ya jadi dia pake internetnya tuh harus sama gitu lah jadi pastikan wifi nya udah sama nah kalau misalnya udah kalian bisa liat ya di dalam ipadku ini disini langsung keluar tulisannya calvin personal computer jadi ini nama komputerku ada connection nya kita klik aja oke guys jadi kan tadi aku bilang mau pake ipad tadi aku udah coba ternyata ada masalah guys ternyata aku gak tau kenapa kalau misalnya konek ke ipad ini komputerku bukan komputerku sih tapi obs nya lebih tepatnya dia tadi agak ngelek-ngelek guys ya masalahnya dimana kurang tau cuman aku udah coba pake hp akhirnya ya jadi ini dia tada ini dia hp nya aku udah jadiin second screen pake hp ini nah disini kita coba ya aku taruh disini hp nya biar kalian bisa liat oke oke seharusnya kalian udah bisa liat ya jadi itu second monitorku disitu seharusnya besar ya karena pake ipad cuman gak apa-apa untuk demonstrasi ini kita pake hp aja karena tadi gak tau kenapa ada yang masalah sama ipad nya nah jadi intinya setelah kalian download di hp tadi kalian tinggal masuk aja ke aplikasinya dan kalo misalnya kalian udah nyalain di komputer dan wifi kalian sama bahkan keluar ip address nya kalian tinggal klik aja nanti dia tuh bakal langsung connect guys nah jadi ini kalian bisa liat disini ini misalnya ini aku bakalan drag ya guys dari layar monitorku yang ini aku drag kesini boom kalian bisa liat kalian bisa liat ya itu keluarnya di hp guys kita drag ya kesini nah ini dia kalian bisa liat ini dia keluarnya gambarnya ini saya akan monitor dari hp jadi kalo misalnya aku merekam facecam kalau misalnya aku merekam facecam lalu ini kita bawa kesana juga ya oke ini prosesnya sebenernya agak keribat oke misalnya begini oke kita anggap aja begini ya guys ya nanti kita bisa rapiin nah jadi aku di komputerku yang sini aku bisa browsing browsing apapun misalnya aku mau buka youtube mau buka apa kita bisa cuman yang disebelah sana di hpku itu dia bakalan untuk second monitor jadi kalo misalnya aku main game aku bisa ngecek disana kalo misalnya semua recordingnya itu berfungsi dengan baik jadi kira-kira contohnya tuh seperti itu gunanya second monitor tuh seperti itu nanti kalo misalnya kita udah mau kita bisa balikin di turn track lagi dan memang karena ini aplikasinya kan gratis ya guys ya jadi ada sedikit error-error seperti frame drop itu sih normal jadi ini memang bukan aplikasi utama yang aku gunakan untuk cara dual monitor menggunakan android atau tablet cuman karena ini gratis jadi aku share yang ini ke kalian guys ya kalo misalnya kalian mau liat yang versi gak gratis tapi menurutku lebih bagus kualitasnya kalian bisa tinggalkan aja di kolom komentar di bawah kalo misalnya kalian bikin dibelitin video untuk topik tersebut nah jadi intinya begitu sangat mudah ini dia second monitornya ini mouse-nya bisa kesini ini bisa buka software disini klik-klik ini beneran guys ya nah oke jadi aku bakalan bawa ini kesini biar keren bukaku disana disini juga oke nah jadi biasanya guys ada masalah biasanya bukan masalah sih cuman ada yang harus disetting kita tuh harus bikin disetting jadi kalo misalnya punya kalian layarnya itu gak extend seperti ini tapi malah nge-clone jadi alias yang dimonitor kalian sama yang di hp kalian itu sama persis kan berarti gak ada gunanya itu gak masalah itu kita bisa pergi ke display setting disini nah lalu disini kita bisa liat ya rearrange your display kita bisa klik identify di hp yang nomor 2 yang ini lebih kecil sedangkan yang monitor ini nomor 1 nah kita bisa pergi ke kita bisa pergi ke bawah sini guys di multiple displays kita klik nah kemungkinan kalo misalnya punya kalian tuh nge-clone itu tuh artinya kalian pake yang duplicate this displays nah kalian tinggal ganti aja ke extend kalo misalnya kalian ganti extend nanti layarnya bakalan hitam sementar lalu dia bakalan langsung jadi extend jadi sekarang udah lebar sekali guys jadi nah oke jadi video hari ini bakalan aku tinggal dulu aja sampai disini kalo misalnya kalian ada pertanyaan atau kalian ada saran-saran untuk video apa yang harus aku buat selanjutnya kalian bisa langsung aja tinggalin komentar kalian di kolom komentar di bawah atau kalian bisa langsung DM ke instagramku at calvinputra underscore 8 atau semua semua sosial mediaku ada di deskripsi di bawah nah oke guys jika you guys watching bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax